Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Pahutan Untan Nah, kali ini saya akan berbagi Pengalaman magang dan studi independen Bersertifikat di badan restorasi gambut dan mangrove Khususnya dalam proyek Pre-Wetting Official of Fitland Restoration Jadi, badan restorasi gambut dan mangrove Atau biasa disingkat dengan BRGM Adalah sebuah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 BRGM merupakan kelanjutan dari badan restorasi gambut Yang sebelumnya beroperasi dari tahun 2016 hingga 2020 BRGM memiliki tugas pokok dan fungsi Untuk memfasilitasi restorasi gambut Dan upaya peningkatan kesejahteraan Di wilayah kerja restorasi gambut Di tujuh provinsi prioritas Yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selain itu, BRGM juga bertanggung jawab Dalam melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove Di sembilan provinsi Yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangga Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat Dalam menjalankan tugasnya, BRGM menerapkan pendekatan 3R 3R merupakan singkatan dari R1, Revetting R2, Revegetasi Dan R3, Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat Sebagai strategi utama pembasaan gambut Atau revetting dilakukan melalui pembangunan infrastruktur Seperti sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor Kegiatan revegetasi meliputi persemaian pengembangan bang benih, penanaman, dan regenerasi alami Sementara itu, revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat Diimplementasikan melalui kegiatan berbasis lahan dan air Seperti pertanian tanpa bakar, paludi kultur, dan pertenakan BRGM juga fokus pada pembangunan infrastruktur Pembangunan gambut dan tujuan Membunyikan hidrolokan gambut Pembangunan gambut sebetulnya Mencegah atau mengurangi risiko kebakaran lahan gambut Serta mengurangi emisi karbon Salah satu KHG yang menjadi prioritas program pembangunan IPG di tahun 2023 adalah KHG Sungai Punggur Besar, Sungai Kertuas di Provinsi Kalimantan Barat KHG ini dipilih karena merupakan KHG Modus Pilot di Provinsi Kertemur Dan memiliki kekaitan dengan bandara sepatu yang terkait arat dengan kondisi gambut Sebagai rewetting official di program MBCB Saya terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan pekerjaan yang fokus pada restorasi gambut dan upaya pemilihan ekosistem gambut Aktivitasnya adalah mempelajari dan melaksanakan berbagai langkah yang diperlukan dalam pembasahan lahan gambut dan menjaga keberlanjutan ekosistem gambut Lama program MBCB Saya mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang restorasi gambut melalui pembelajaran teori, studi kasus, dan praktek lapangan Beberapa kegiatan yang saya lakukan selama program ini Yang pertama, mempelajari konsep restorasi gambut termasuk pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dan memahami metode dan teknik yang digunakan dalam restorasi gambut Seperti pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sekat kanal, rekregetasi, dan revitalisasi Sebagai rewetting official, saya terlibat dalam pelaksanaan pembasahan lahan gambut di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat Seperti Kukuraya, Sambas, Kayangatara, dan Kabupaten Mbawa Untuk melakukan kegiatan seperti monitoring pembangunan sekat kanal melakukan rapid assessment dan penilaian efektivitas Tujuan dari RA atau rapid assessment adalah untuk melakukan survey dan evaluasi guna menentukan apakah rekomendasi pembangunan sekat kanal di titik tersebut diperlukan Sedangkan tujuan dari penilaian efektivitas untuk menguntulkan data menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh PRGM yang berdama PIMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sukirno, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki beserta anggota Desa Rasul Jaya Umum, Kecamatan Rasul Jaya, Kabupaten Kukuraya, Provinsi Kalimantan Barat Selagi Kelompok Tani Sumber Rejeki sangat terbantu dengan adanya PRGM terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam program digitalisasi ekonomi masyarakat dan pembangunan sekat kanal untuk mencegah kegeringan hutan dan lahan dari kebakaran BRGM harus maju untuk Indonesia maju Terima kasih telah menonton!